Halo, Patricius Jiwandaun lagi di sini. Topiknya adalah aksen Anda British atau American atau Australian. Kalau kepada Anda ditanyakan pertanyaan seperti itu, jawaban Anda bagaimana? Jadi kalau Anda sedang belajar bahasa Inggris atau sudah berbicara dalam bahasa Inggris selama beberapa lama, kemudian ada yang tanya, aksen kamu itu British atau American atau Australian? Jawabannya bagaimana? Ya kalau saya, saya akan menjawab, ya emang masalah. Emang masalah aksen saya British atau American atau Australian? Saya tidak pakai ketiga-tiganya. Aksen saya ya aksen Indonesian English, bahkan Japanese English. Loh kenapa? Ya kenapa harus pusing dengan aksennya orang bule? Ya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, itu artinya dia sudah melampaui sekat-sekat geografis di negara asalnya sana. Kalau Anda punya ikuti perkembangan bahasa Inggris, itu sekarang ada yang namanya World English. World English atau singkat WE adalah suatu paham yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu, ya sejauh itu bisa dimengerti, sejauh itu tepat dengan konteksnya, maka ya sudah, ya itulah. Tidak peduli dengan aksennya, aksen Afrika, atau aksen Filipina, atau aksen Indonesia, tidak menjadi masalah. Bahkan orang-orang yang tadi saya sebutkan itu, Indonesia, Afrika, Asia, dan sebagainya, itu punya sikap yang benar, yaitu tidak minder dengan aksen nasionalnya. Jadi sekalaupun mereka berbicara bahasa Inggris dengan aksen Filipina, misalnya, mereka tidak pernah merasa minder. Tahu ya, orang Filipina itu ngomongnya kayak apa, go back, translation, dan sebagainya seperti itu, ya mereka pede saja mengutarakan semua maksudnya dengan bahasa Inggris yang beraksen Filipina. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika Anda sudah belajar bahasa Inggris di usia yang sudah melewati masa puber, itu aksen Anda sudah sulit atau kecil sekali kemungkinannya diubah. Jadi kalau seperti saya, saya orang Jawa, saya arema, arema lang asli, kalau becara bahasa Inggris ya, bicara dengan aksen Jawa, dengan aksen arema. Apakah masalah? Tidak juga. Dengan aksen arema seperti itu, saya belajar di Victoria University, di Wellington, di New Zealand, dan sukses. Ya, lulus dengan nilai baik. Padahal bahasa Inggris saya adalah bahasa Inggris arema, ya. Kalau mau didengarkan, ya pasti orang akan tahu ini aksen oboe, ya. British enggak, American enggak, Australian enggak, ya memang itu aksen arema. Aksennya orang Jawa yang layar di Malang. Apakah itu masalah buat dosen-dosen saya di New Zealand sana? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan teman-teman saya dari China, dari Tiongkok, dari Thailand, mereka mengucapkan bahasa Inggris dengan aksen yang lebih aneh lagi. Dan toh, selama pesannya masih tersampaikan, itu tidak pernah menjadi masalah. Jadi pesan saya, jangan terjebak dengan pemikiran bahwa, wah, aku harus ngomong pakai aksen British, aku harus ngomong pakai aksen American atau Australian, supaya kelihatan benar-benar seperti orang Inggris. Ya, ngapain Anda itu bukan orang Inggris, mau diapakan pun tetap orang Indonesia, yang tetap arek Jowo, arek Malang, arek Kediri, arek Melitar, ya, dan sebagainya. Jadi, ya, saya tahu di video-video di Youtube, sering ditekankan pesan tersirat bahwa aksen Anda itu harus seperti ini. Kemudian dia akan mengujarkan aksen British, atau aksen American, atau aksen Australia. Ya, boleh saja mengetahui hal itu, tapi menjadi percuma ketika Anda susah payah mencoba supaya Anda bisa beraksen itu. Ya, percuma, atau dengan bahasa Inggris yang aksen Jawa pun, Anda tetap bisa menyampaikan pesan Anda kepada orang lain, kan, bahkan kepada orang bule sekalipun. Kami di Macung pernah punya beberapa rekan bule, dan banyak di antara kami yang bahasa Inggrisnya ya aksen pakai aksen Jawa, ya, bahkan ada yang tidak bisa mengucapkan D, keluarnya selalu NDE, ya, NDE. Tapi, tahu, dia beda saja mengutarakan hal itu, dan untuk orang bule, sama sekali tidak pernah mengatakan, eh, kamu kok mengucapkan NDE sih? Nggak pernah seperti itu. Oke, jadi, sekali lagi, pelajarilah bahasa Inggris, tapi sikapilah dengan benar, jangan terbuai, atau terbucuk, atau bahkan terintimidasi oleh tekanan-tekanan untuk mengatakan, oh, Anda harus punya aksen seperti British, harus punya aksen seperti Australia, atau seperti American. Anda harus belajar itu, supaya bahasa Inggris Anda makin canggih. Percaya saya itu, itu bujuan, ya, itu, itu menyesatkan. Penting belajar bahasa Inggris untuk mempelajari bagaimana mengungkapkan kekasan kita dengan kalimat yang benar dan baik. Benar artinya secara gramatikal dan secara vocabulary, secara pengucapan benar. Baik artinya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kepada siapa kita bicara, kepada siapa kita menulis, ya, seperti itu. Jadi, masalah aksen tidak usah dibusingkan. Ingat, word English, bahasa Inggris sudah menjadi kekayaan dunia. Jadi, banggalah Anda, kalau Anda bisa berbahasa Inggris, bahkan sekalipun dengan aksen daerah Anda. Oke? Sekian episode kali ini. Kiranya bisa menginspirasi Anda. Stay safe, stay healthy, and goodbye for now. Terima kasih telah menonton!